Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman jumpa lagi dengan saya liwang madiun di video kali ini saya mau berbagi resep masak ayam sur pedas tapi sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe like dan komen ada pun bahannya saya siapkan ini ada dada ayam 4 potong terus bumbunya ini ada bawang putih bawang merah terus kemiri untuk pengganti santannya ya daun jeruk ada lengkuas sedikit serai dan satu tomat terus saya pakai cabai rawit tiga saja sama itu kunyit karena saya enggak punya cabai merahnya pertama-tama saya rebus dulu ayamnya dada ayamnya terbus sampai mateng ya ini saya kasih masaku kuahnya biar gurih sama merica bubuk biar gurihnya itu sampai kedalam sampai ke ayamnya ini kita kukus kira-kira ya 20 menit lah sampai semuanya mateng nah ini sudah sudah 20 menit ayam kita angkat kita tiriskan ini saya diamkan dulu ya kita tumis bumbu-bumbunya tadi saya tumis sampai layu kalau nanti blendernya biar enak masukkan semuanya bahan-bahannya kita masukkan kita tumis cukup kayak gini ya oke saya mau blender terus setelah itu saya mau tumis lagi nah ini saya suir-suir dulu ayamnya seperti itu agak kecil-kecil lebih bagus ya bumbunya bisa meresap nah ini bumbu-bumbunya yang saya posen tadi saya blender saya blender dulu ini ayam suirnya ini saya mau masak bakpao ya pakai dalamnya bakpao ini saya yang makan biasanya saya kalau bikin bakpao itu kan pakai daging babi ini pakai dada ayam tak suir-suir masak pedas mantap pokoknya guys setelah saya blender ini bumbunya tumis lagi ya ini resep ayam suir-suir masaknya sito tapi rasanya wuhh ini bumbu seadanya teman-teman nggak usah ngoyo-ngoyo kalau nggak ada cabai besarnya cabai merah besarnya nggak apa-apa kita akali pakai kunyit bumbu kunyit biar warnanya kelihatan cantik ini lengkuas serai sama daun jeruknya bisa masuk ya bisa ikut digoreng biar tambah harum tapi kalau punya santan dikasih santan juga gurih kita kasih kecap manis secukupnya tapi kalau saya sudah pakai kecap manis nggak pakai gula air secukupnya ditambahkan kuah tadi ya kuah rebusan ayam tadi yang sudah di bumbu tadi ditambahkan penyedap rasa masaku rasa ayam terima kasih terima kasih terima kasih masukkan ayam yang sudah disur-sur tadi tambahkan bubuk kunyit kunyit bubuk biar warnanya agak cantik ini kalau pakai apa ya cabai merah besar tambah joss gandos berhubung saya berhubung saya ke pasar menghubungi menghubungi satu pasar dan satu supermarket tidak ada cabai merah besar saya pakai gunyit tapi nggak apa-apa yang penting rasanya sedak rasanya joss tilih isik guys tilih isik pokoknya joss oh tambahkan kecap manis kalau masalah bumbu itu terserah selera selera kalian masing-masing ya ini masakan ala-ala liwang madiun bumbu seadanya ini resep ayam sur pedas ini ya ala-ala saya sendiri ya mungkin ada teman-teman yang mempunyai resep yang lebih lengkap silahkan boleh nah seperti ini kalau sudah udah itu kuahnya sudah sat bahasanya sat sudah meresap lah ya itu bisa diangkat otomatis semuanya sudah siap untuk disajikan nah seperti ini teman-teman olahan resep dari saya dada ayam sur pedas ini bisa langsung buat lauk makan nasi juga bisa untuk isian bakpao juga bisa tapi besok saya mau bikin isian bakpao buat sarapan pagi buat teman ngopi nah ini untuk teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kalian semuanya sukses dan sehat dimanapun anda berada kiranya video dari saya cukup sekian dulu ya terima kasih oke sudah nonton sampai selesai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati